Di dalam ayat Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan beberapa sifat syaitan yang ada pada diri manusia diantaranya وَكَدَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوَنْ شَيَاتِنُ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ dan aku akan menjadikan bagi setiap nabi musuh-musuh yang berbentuk jin dan manusia شَيَاتِنُ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ musuh-musuh syaitan yang berbentuk jin dan manusia bagi seorang nabi bagi seorang da'i bagi orang yang takwa kepada Allah bagi orang-orang yang soleh yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Allah kirim musuh-musuh musuh-musuhnya syaitan tapi wujudnya ada yang berwujud jin dan ada yang berwujud manusia bagaimana sifat orang itu benci kepada Islam benci kepada kebenaran benci dengan Al-Quran benci dengan apa yang dibawa oleh nabi Muhammad SAW dan ini terjadi dalam kehidupan manusia jangankan sekarang dari zaman dahulu manusia itu sudah ada di zaman nabi Muhammad SAW banyak sekali manusia-manusia yang sangat benci dengan nabi Muhammad SAW diantaranya adalah Imran bin Hussain radiallahu anhu Imran bin Hussain radiallahu anhu ini dijuluki syaitan min syaitinil makkah syaitan diantara syaitan-syaitannya makkah memang wujudnya manusia tapi sifatnya seperti syaitan benci sekali kepada nabi SAW benci sekali kepada ajaran Islam tapi baginda SAW faham bahwa itu adalah ujian daripada Allah SWT nabi tidak benci dengan orang itu nabi tidak marah dengan mereka tapi nabi tahu cara untuk merubah mereka nabi faham upaya untuk menjadikan mereka manusia yang lebih mulia daripada malaikat maka dirubah oleh nabi SAW diusahakan oleh nabi SAW akhirnya manusia yang dicap seperti syaitan subhanallah menjadi manusia-manusia yang menyebabkan turunnya wahyu Allah daripada langit manusia-manusia yang diridai oleh Allah manusia-manusia yang dijamin masuk ke dalam surga padahal tadinya sudah punya julukan syaitan min syaitinil makkah syaitan diantara syaitan-syaitannya orang makkah tapi diupayakan oleh nabi diusahakan oleh nabi SAW karena nabi tahu manusia ini ibarat tambang emas dan perak kalau diusahakan diupayakan yang buruk akan menjadi baik yang kasar akan menjadi lembut yang maksiat akan bertobat kepada Allah SWT dan yang sudah baik akan menjadi lebih baik lagi karena diusahakan karena diupayakan tapi kalau usaha atas manusia tidak ada manusia dibiarkan melakukan apa yang dia mau tidak diingatkan tidak didoakan tidak diusahakan dibiarkan begitu saja maka kefitrahan yang dia bawa dari lahir akan lepas tercemar sifat malaikat yang harusnya ada pada dia hilang yang masuk sifat binatang dan sifat syaitan maka baginda Muhammad Rasulullah SAW faham mengenai hal tersebut dibina para sahabat yang tadinya keras yang tadinya kasar yang tadinya sifatnya seperti binatang yang tadinya sifatnya seperti syaitan subhanallah berubah drastis menjadi orang-orang hebat orang-orang mulia orang-orang nomor satu di dunia ini ashabikan nujuh sahabat-sahabatku seperti bintang-bintang kata Nabi yang mana kau ikuti salah satu diantara mereka kau pasti dapat hidayah dari Allah SWT kenapa menjadi manusia percontohan? karena dibina oleh Nabi SAW sifat binatang hilang sifat syaitan hilang yang ada sifat malaikat taat kepada Allah dia tidak pernah ingkar tidak pernah maksiat atas perintah-perintah Allah selalu taat dengan apa yang Allah perintahkan kepadanya kenapa sifat malaikat bersemi di dalam hidupnya? karena dibina dan diusahakan oleh Nabi Muhammad SAW sampai Nabi sering terhiran-hiran dengan amalan-amalan sahabat yang luar biasa suatu malam turun wahyu kepada Nabi SAW wa yuqsiruna ala anfusihin walauka nabihim khasasa mereka rela mendahulukan kepentingan saudaranya walaupun dirinya dalam keadaan membutuhkan turun wahyu daripada Allah SWT maka pagi harinya Nabi bertanya siapa yang buat amalan terbaik malam tadi sehingga turun ayat Al-Quran kepada aku memuji amalan sahabat wa yuqsiruna ala anfusihin walauka nabihim khasasa mereka rela mendahulukan kepentingan saudaranya walaupun dirinya sangat membutuhkan saat itu dipuji oleh Allah sifat malaikat ada pada diri sahabat kenapa? karena diubayakan oleh Nabi SAW tadinya bagaimana? tadinya pecat tadinya kasar tadinya rusak kerusakan mereka pada saat itu sudah sampai pada puncaknya mereka suka mengubur anak wanita mereka makan bangkai dan makan riba ta'wah terlanjang mengelilingi ka'bah laki-laki dan wanita suka bertempur suka berperang suka membunuh satu dengan yang lain bukan karena perkara yang besar cuma gara-gara air sumur yang diminum oleh unta satu gabilah dengan gabilah yang lain bertempur bertahun-tahun lamanya sampai raja mereka angkat tangan tidak mampu lagi mengendalikan rakyatnya karena kerusakan sudah sangat parah maka datang Nabi Muhammad SAW mengembalikan fitrah manusia ke asalnya karena hakikatnya semua manusia yang bejat itu saat mereka lahir dalam keadaan suci kenapa rusak kenapa bejat kenapa kasar karena tidak dijaga kesusiannya maka Nabi datang berusaha mengembalikan ke fitrahang itu dalam diri manusia 13 tahun di Makkah Mukarramah 10 tahun di Madinah Munawarah siang dan malam Nabi Risau menangis fikir berdoa untuk umat siang hari bercucuran keringat malam hari bercucuran air mata siang hari berjumpa manusia malam hari merayu Allah untuk menyegerakan hidayah kepada umatnya akhirnya kerja Nabi diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai sampai orang sekeras Umar bin Khattab radiyallahu anhu luluh hatinya orang sekasar Umar bin Khattab luluh hatinya padahal tadinya dia keras keluar dari rumahnya menghunuskan pedangnya untuk membunuh Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam tapi berkat usaha Nabi usaha kefitrahan usaha yang mengembalikan kefitrahan dalam diri manusia berhasil diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka hati Umar pun luluh hati Umar menjadi lembut menjadi sosok manusia yang mulia sehingga Nabi katakan Andai kan setelah aku ada seorang Nabi maka Umar yang pantas menjadi Nabi setelah aku kuburnya di samping kubur Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam di dalam masjid Nabawi di Madinah Munawara di ziarai jutaan manusia setiap saat subhanallah begitu mulianya padahal tadinya kasar tadinya keras sifat setan ada pada dirinya memusuhi Islam tapi Nabi doakan orang itu Nabi tidak musuhin mereka Nabi kerja untuk orang-orang seperti itu sampai kerja Nabi di terima oleh Allah subhanahu wa ta'ala selamat menikmati